Karena ketika manusia disibukkan dengan kerusakan amalan ibadahnya Kerusakan dari segi akidahnya Kerusakan daripada pemikiran-pemikirannya Mereka tersibukkan dengan dunia-dunia mereka Maka sungguh beruntung bagi orang-orang guroba Karena mereka terselamatkan dari kerusakan-kerusakan tersebut Terselamatkan daripada ibadah-ibadah yang baru tersebut Terselamatkan daripada kesyirikan-kesyirikan Terselamatkan daripada kemewahan-kemewahan dunia dan segala macamnya Maka sungguh benar apa kata Rasulullah SAW Maka beruntunglah pada hari itu bagi orang-orang yang asing Ketika manusia banyak yang menjadi rusak Di dalam hadis riwayat termizi Dari hadis kathir bin Abdullah Dari ayahnya dan dari kakeknya Rasulullah SAW mengatakan Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang asing Yaitu orang-orang yang memperbaiki Dari apa yang telah dirusak Daripada sunnahku Kata Rasulullah SAW Kita lihat Orang-orang sekarang Beramal dengan suatu amalan yang baru Mereka mengklaim Mereka menyebutkan bahwasannya Ini sebenarnya berasal daripada Rasulullah SAW Ini merupakan ada hadis yang daripada Rasulullah SAW Tanpa menyebutkan riwayat siapa Siapa sahabatnya Siapa perawinya dan segala macamnya Hanya menurutkan ini adalah hadis Rasulullah SAW Ketika hal seperti ini disampaikan kepada orang-orang awam Maka tentu orang-orang tersebut akan memahami Akan percaya Oh sebenarnya ini merupakan bagian dari syariat juga Oh sebenarnya ini juga sebenarnya perintah Daripada Rasulullah SAW Atau apa yang disampaikan merupakan Ada dalian daripada hadis Padahal itu hanya Penukilan-penukilan daripada Hadis Rasulullah Hanya menyebutkan ini adalah hadis Rasulullah SAW Terlepas derajatnya Apakah Apakah Maudhu Apakah Do'if dan segala macamnya Maka kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Maka sungguh beruntung Orang-orang yang terasing Alladhi yuslihuna Ma afsadan nas min sunnati Dimana orang-orang gurubat tersebut Memperbaiki Dari apa yang telah dirusak oleh manusia-manusia Dari sunnahku Maka kaum muslimin yang terahmat Allah Ketika kita mendengar Sebuah hadis Rasulullah SAW Kita perlu bertanya Apakah hadis tersebut benar Betul daripada sabdanya Rasulullah SAW Ataukah sabda tersebut Bertentangan dengan Hadis yang lain Jangan-jangan Hadis tersebut merupakan hadis yang Do'if Hadis yang lemah Hadis yang palsu Dan segala macamnya Kita harus bertanya kepada Orang-orang ulama Orang-orang yang Lebih beralimu daripada kita Apakah ini benar Ada hadisnya Apakah hadis yang seperti ini benar Dan datangnya daripada Rasulullah SAW Ataukah Ataukah bukan Jangan sampai kaum muslimin yang terahmat Allah Kita termasuk orang-orang yang mendengar Dari apa yang telah diucapkan Orang-orang tersebut Mengatakan ini adalah sunahnya Rasulullah Ini adalah amalannya Rasulullah Ini adalah suatu ibadah yang Bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW S.T.A.T.V Media Syiar Islam S.T.A.T.V